hai hai oke kali ini saya mau ngetes driver power mount arbo Hai lolingan build-up ya katanya tampilannya seperti ini ini sudah terpasang final toshiba 5200 150 untuk TR fastnya ini tak kasih pendingin kanan kiri karena ini panas banget TR fastnya ya kalau tanpa pendingin enggak bisa dipegang pakai tangan dia fastnya terlalu panas makanya harus kasih pendingin dan mungkin ini ke bagian depan ini harus tenangin yang dari kipas ya kalau udah dirakit ke power biar lebih optimal pendinginannya untuk fiturnya ini lumayan komplet ada OCP disini ada rangkaian OCP OC main plus ya OC ini nyambungnya ke emitter TR final sebelum RK pur jadi nyambungnya disini lalu tinggal dipasangkan ke main atau plus yang 5200 ya yang plus yang SA ya min contohnya ini ini tak sambung di bawah paling bawah ini yang SA ini di emitter ya emitter buat tempatnya yang sebaliknya sudah sama itu warna merah untuk kitnya ini belum saya jual ini masih kita tes masih di kontrol quality control dulu kalau suaranya cocok baru mungkin kita akan jual untuk harganya kisaran 300-an ya mungkin nanti dijual kalau kalau posisi udah jadi kitnya saja tanpa final tanpa final tanpa peningin ya semakitnya mungkin sekitar 300 ribu atau lebih nanti kita mau tes dengan suplei 45VAC trafo donat dibawah sini yang biasa kita buat tes ya untuk R yang dipakai seperti ini metal film semua nah komponennya bagus lalu untuk IC nya ini ada dua IC disini untuk DC servo atau buat setting DCO nya dan juga preamp jadi ini preamp nya masuk ke sini masuk ke IC lalu yang kedua ini yang paling bawah ini buat input balan jadi di PCB nya sudah include sama input balan nya untuk suplei input balan pakainya r2watt ini 4k7 saya pakai mungkin airnya bisa disesuaikan ya dengan suplei nantinya 4k7 ini biasanya dipakai untuk 45VAC sampai 65VAC ini bisa dikontak ganti lah oke untuk potensio ini pakai 20k oke lalu untuk TR driver nya itu dia pakai Toshiba trtef nya juga pakai Toshiba sekarang kita instalasi dulu jadi caranya gampang saja ini yang sebelah kiri untuk 5200 atau yang plus ya yang ini 5200 berarti yang kiri yang ini plus kita solder dulu oke kita mendekat lalu kita kasih tempat solder dulu biar kabelnya gampang ini kita kasih tunnel kanan kiri lalu yang tengah out speaker plus ya ini dengan emitter kita sambungkan main plus nya kiri plus tadi ya 5200 jangan sampai kebalik ini out emitter jadi kiri pemasangannya standar lalu yang sebelah kanan plus emin sorry yang hitam oke lalu ini out speaker plus oke setelah itu ini ada ground ground kita sambung di input aja groundnya sebelah kiri ini inputnya udah balen tapi satu dan tiga tak gabung ya jadi cukup seperti ini aja untuk yang tengah itu nomor dua sebagai plus satu dan tiga digabung menjadi anbalan oke untuk strom dan speaker nya udah selesai oh ini kendu untuk out speaker nya kita head out speaker inputnya ini yang bawah yang tengah tadi eh plus oke lalu groundnya dijadikan satu di satu pin tiga kabel ini untuk bikin ground jangan sampai lepas oke sudah jadinya seperti ini kita kurang tenor kita tambah tenor dulu kalau yang ground input lepas sih enggak masalah tapi kalau yang supply bahaya cuy bisa langsung sebul mungkin oke ini udah kenceng oke udah kenceng semua berarti pemasangannya simpel sekali cuma seperti itu ini tak air ini nanti akan dipasang ke sini ya ini pihak servo sebagai otomatis tapi masanya nanti pas udah final semua udah suaranya normal seperti itu oke sekarang kita rapikan dan coba kita on kan dulu oke ini udah ke pasang ya ini aku kiri untuk DCO belum on lalu yang atas ini buat kita ngecek-ngecek biasa segala macem ini propnya ke atas lalu yang DCO ke sini dia ini out speaker masang-masang ke jauhnya oke sekarang kita coba colokkan PLN ini 214 volt 123 oke belum pas nah udah on 60 volt DCO nya 1 mili oke untuk biasnya coba kita cek bias berarti kita bisa cek di sini ini biasnya ada di 800 yang min untuk yang plusnya oke yang ini berarti nggak bisa harus ke sini ke basis third driver oke yang ini 1,2 untuk yang kanan yang kanan 700 cuy bedanya lumayan banyak karena ini nggak ada setting DCO berarti eh sesuai ini aja ya jadi sesuai settingan di IC tapi DCO nya kecil tuh berarti bias di driver nggak begitu imbang tapi DCO nya kecil misalnya pengalaman saya jadi yang penting DCO nya dulu nanti biasnya mengikuti musik biasanya jadi kalau musiknya semakin kencang dia akan semakin imbang nanti kita buktikan oke sekarang untuk di final di final biasnya ada berapa di final ini yang min 267 yang plusnya eh sorry tadi yang plus ya ini 24 ini plus semua jadinya tapi ya ini kan sebelah kiri 5200 yang plus ini yang plus yang plus benar 260 nah ini yang min yang min 234 tapi dia plus eh harusnya min kayaknya tapi nggak apa-apa ini adem TRTF nya TR driver nya juga adem untuk ya sebelah kiri sebelah kiri adem juga untuk TRTF nya juga adem tapi adem semua cuy eh harusnya aman ya oke sekarang kita coba cek pakai speaker 15 in oke ini udah kepasang speaker ya ada dua ini dari HP kita poll bentuk lalu di input sini kita poll kan kita mainkan di potensio ini ini yang merah eh prop prop yang ini nggak main ya jadi yang ukur DCO cuma yang merah kita buka ini dikit-dikit enak dong? enak dong? belum eh 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 nah itu dia pas ada musik tadi ya jadinya satu vol ini bias driver nya ini tanpa musik tiga eh dari 1,3 tapi setelah ada musik jadi satu vol karena saat ada musik dia imbang sendiri otomatis lah seperti ada musik ada musik Enak dong 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 Terima kasih.